All up dalam pertandingan kali ini dan kick off jalannya bapak pertama sudah dimulai Saya Stuart Henry bersama dengan Bung Bindersing akan memandu Anda untuk menikmati jalannya laga di Stadion Mohamed Sarengan Kita lihat bagaimana penguasaan bola coba langsung diambil oleh para pemain dari PSJ Semarang Untuk bisa menghalau serangan cepat dari persibat batang tadi Iya Honi ya tadi mencoba untuk langsung memberikan serangan secara kreatif kepada pertahanan dari Semarang Dimana kita tadi melihat ada sedikit pelanggaran yang dilakukan sehingga memberikan kesempatan bagi persibat dari free kick pertama dalam game ini Ujian pertama kali ini harus dihadapi oleh Joko Ribowo selaku penjaga gawang bagi PSIS Ada Hapidin disana tendangan bebas Langsung dia Oh kita saksikan bagaimana sebuah upaya tadi dari persibat batang Masih belum jelas apakah memang tadi terjadi gol dan kita tunggu bawah dari reaksi seorang Hapidin Ya gol ternyata 1-0 persibat batang langsung memimpin di menit awal Gol yang spektakuler dihasilkan oleh persibat batang Ini adalah peluang atau kesempatan pertama yang mereka raih Belum juga satu menit Hapidin dengan tendangan swing ya kita lihat memang memantul terlebih Terlebih dahulu tendangan kaki kirinya memantul Sayang sekali Memacu semangat mereka tentunya untuk bisa tampil lebih baik lagi sepanjang laga PSIS kali ini mencoba membangun serangan mengintimidasi pertahanan Lepaskan coba kerting Oh Hending dan masuk Gol 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 Hari Nur Yulianto Satu-satu Ya Hari Nur salah satu pencetak gol terbanyak Bagi PSIS Marang selain Bruno Silva Di Liga satu musim lalu Mampu mencetak gol melalui sebuah sundulan kepala Setelah menerima umpan terlebih dahulu ya Kita lihat ini bukan sebuah gol yang mudah diciptakan Karena gol ini diciptakan melalui open play Dan ketika Hari Nur tadi mencoba mencari posisi Sebetulnya umpan tersebut belum dilepaskan terlebih dahulu Kita lihat Hari Nur masih mencari posisi Ya kemudian ada umpan yang masuk Baru ia muncul untuk melakukan diving header Sebuah sundulan menggunakan power Ya kita lihat umpan yang disodorkan Dan power dari Hari Nur Yang membuat bola ini begitu kencang Mengarah ke gawang dari Muhammad Tri Febrianto Sehingga sama seperti Jogoribowo Arah tebakannya sudah benar Kini mengirimkan umpan ke depan, bola coba kembali direbut, Bayu Nugroho geser bola ke samping Mencoba mengurung pertanian shooting langsung, masuk! Gol, 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 gol Langsung gol Indah dari luar kotak penalti Tendangan keras yang langsung menggelegar dari seorang Bayu Nugroho memuas skor Pembastis gol dari Bayu Nugroho Ini adalah gol kelas dunia Dimana ia Mengambil ancang-ancang Melakukan syuting dari jarak Yang cukup jauh Ini tidak mudah dalam kondisi Cuaca yang hujan lebat Tapi Bayu Nugroho yang mencetak gol Juga di leg pertama kita lihat Ambil ancang-ancang syuting keras Langsung masuk ke pojok kanan Posisi penjaga gol Kita lihat teknik, kekuatan Dan juga keyakinan diri Dari Bayu Nugroho yang Langsung kirimkan bola ke depan Dihadang dengan cepat tadi oleh pemain tengah Rizki Wijayanto Kembali kita saksikan sebuah tekanan Coba diciptakan oleh para pemain PSI Semarang Terupas ke depan Harinur Yulianto Gol, 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 gol Harinur Yulianto Membuat skor berubah menjadi 3-1 Usaha yang dilakukan oleh Sethkan David Maulana sebelumnya tampaknya Belum jelas Kita lihat Ya memberikan umpan kepada Harinur Dimana Harinur dengan begitu tenang Oh situasi berbayang Tidak terkawal tadi dan jelas Saya rasa apa yang diputuskan oleh Wasid yang memimpin laga kali ini Tadi kepada Muhammad Issa ya Kita lihat long ball Ya ada tarikan jelas Dengan tangan sebelah kiri Kita belum jelas siapa yang melakukan Apakah Sony Setiawan Ya Kita lihat terlebih dahulu Oh Tanya Fawzan Fajri Ya Fawzan ya Menendang teknik yang sama Kaki kiri dan menendang ke pojok yang sama Ketika ia mencetak gol dalam situasi free kick Dan dalam tinggi yang sedikit sama juga Ya sehingga ini tentu adalah kecerdasan dari HPD untuk membidik Dari tandukan tadi kepada Dani Raharyanto Mendekati kotak penalti dan Dani Raharyanto Oh Ya mencoba menebus dosa kali ini Fawzan Fajri Gol 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 Kali ini tampil sebagai eksekutor tenang dingin Eksekusi yang dilakukan oleh Fawzan Sebagai pemain belakang Ia menunjukkan kemampuan sebagai predator ya Dingin melakukan Dani Raharyanto ia dorong bola ke depan Serangan cepat kali ini coba dirangkai oleh PSIS Semarang Lambungan bola dalam kotak penalti Harinur yang dituju Oh Harinur Yulianto Menggemar di Stadion Muhammad Sarengat Dengan Hedrik Yang ia ciptakan 5-2 Ya memang Harinur mendapatkan Keuntungan dengan bola ya Yang disundul oleh Salah seorang pemain belakang persibat Tadi yang melewati penjaga gawang Muhammad Rifebrianto Tetapi naluri Dari Harinur ya Kita lihat yang tetap mengejar Kita lihat kapten tim disini Arief Budiono Yang memberikan passing ke belakang Sepertinya mencoba menghalangi Bola untuk Menuju kepada Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton